Pemirsa hati-hati dalam menggunakan media sosial, kasus perampokan dengan modus kencan dibongkar kepolisian sektor Pakem, Sleman, Yogyakarta. Dalam kasus ini para tersangka mencari korban di media sosial dengan menyamar sebagai akun perempuan. Dua tersangka pencurian dengan kekerasan atau perampokan digulung tim Resmopolsek Pakem, Sleman. Kedua tersangka HF dan DR diringkus polisi usai merampok korban bernama Dion Sashikirono. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka mencari sasaran dengan membuat akun Facebook perempuan. Akun tersebut lalu mengajak kenalan korban dan janjian berkencan di sebuah villa di kawasan wisata Kaliurang. Saat korban tiba di pengilapan, kedua tersangka langsung menabraknya dengan sepeda motor dan mengaku sebagai suami dari pemilik akun tersebut. Korban kemudian dibawa tersangka ke tempat sempi dan kemudian dipukul serta diambil ponsel serta uang tunai 1 juta rupiah milik korban. Pada saat kedua tersangka melakukan penabrakan, mereka sempat mengaku bahwa wanita yang ada di akun Facebook itu adalah istrinya. Pengakuannya seperti itu. Akhirnya bukan ya Pak? Fiktif. Fiktif. Artinya wanita itu gak pernah ada Pak? Wanita di akun Facebook itu fiktif? Tidak. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita ponsel, uang tunai, helm, baju, serta sepeda motor yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Selamat menikmati.